Bagaimana hukum pernikahan manusia dengan jin? Nah, ini bagaimana Ustadz? Pak Kasa. Ya, hukum pernikahan manusia dengan jin ya. Ini mendalami perkara laib ini. Di sini terlebih dahulu kita perinci misalnya. Dua kemungkinan. Apakah memungkinkan pernikahan manusia dengan jin atau tidak? Kalau kita katakan tidak memungkinkan pernikahan manusia dengan jin, berarti sudah tidak boleh. Kalau katanya kemudian boleh atau memungkinkan pernikahan manusia dengan jin, maka kita katakan hal tersebut tidak boleh secara syar'i. Tidak boleh secara syar'i. Alasannya yang kita sebutkan. Di antaranya bahawa Allah SWT berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi ankhulakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan dari diri-diri kalian itu seorang istri. Dan Pak Ar-Hali Tafsir, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan min anfusikum. Di situ adalah min jin sikum. Yaitu dari jenis kalian. Maksudnya manusia yang menikah dengan jenis manusia, jin menikah dengan jenis jin. Kemudian tujuan dari pernikahan, sebagaimana mungkin kita ketahui yaitu tujuannya untuk mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Dimana seorang suami merasa tenang dengan istrinya, keberadaan istrinya. Kalau istrinya dari bangsa jin, atau suaminya dari bangsa jin, ini tentu tidak akan dia dapatkan. Kemudian Allah juga berfirman, Nikahilah oleh kalian, wanita yang kalian suka. Dua, tiga, atau empat. Jadi ini, Nisa, lafaz wanita ini, untuk kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin begitu ya. Sampai-sampai salah seorang imam, diantara Imam Al-Mawardi, sebagaimana dikutipkan oleh Sheikh Ashin Kiti dalam Tafsirat Dua Ulubayan. Beliau mengatakan bahwa, pernikahan manusia dengan jin itu tidak masuk akal. Mengapa? Karena perbedaan jenis tubuh kita. Tubuh kita ini jasmani. Sedangkan bangsa jin itu dia rohani ya. Bagaimana ini bisa menyatu begitu? Nah, kemudian, kalau kita perhatikan juga misalnya, Allah menciptakan manusia itu dari api, dari tanah, kemudian sekarang dari, apa namanya, dari air, setes air ya. Sedangkan mereka diciptakan dari api. Nah, ini tidak akan mungkin bisa bersatu begitu. Nah, jadi berdasarkan apa yang kami sebutkan, kalaupun memang memungkinkan misalnya pernikahan antara manusia dengan jin, maka itu diharamkan. Kalau seandainya wanitanya manusia, kemudian lelaknya itu jin, orang-orang perempuan itu akan berkeliaran dia ketika ditanya, ente hamil belum nikah, laki saya jin. Nah, kan bahaya. Itu bahaya. Laki saya jin. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik.